selamat menikmati dan hari akhir atau hari kiamat adalah lukun iman bagi setiap muslim umat muslim wajib percaya akan adanya hari kiamat dan pada hari kiamat seluruh alam semesta termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran dasyat berkegupi kiamat akan terjadi apabila kalian sedang melihat 10 tanda-tanda kiamat iman dan hari kiamat terjadi tapi sebelum kita membahas topik kali ini alangkah baiknya saya minta dukungan untuk channel ini agar bisa berkembang dan menyiarkan syar-syar islam dengan cara di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya agar ketinggalan video-video terbaru dari kami 10 tanda-tanda kiamat kubur sebagaimana dalam sebuah hadis yang direwakan oleh iman muslim yang artinya dari Huzaibah bin Asyid al-Gipali berkata Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami telah membicarakan sesuatu yaitu hari kiamat ia bertanya apa yang kalian bicarakan dan kami menjawab kami membicarakannya ya Rasulullah kemudian Rasulullah SAW berdoa dan berkata kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya lalu Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu tanda-tanda itu terbitnya matahari dari barat terbitnya matahari dari barat adalah salah satu tanda kiamat kubur akan terjadi Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anam Ayat 158 yang artinya pada hari datangnya sebagian tanda-tanda rupu tidak berguna bagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha membuat kebaikan dengan imannya pada saat itu iman atau terbaiknya manusia sudah tidak akan diterima oleh Allah SWT dan kenapa matahari bisa terbit dari arah barat dan tenggelam di arah timur dalam hadis yang direweyatkan oleh Abu Zar R.A Rasulullah SAW bersabda tahukah kalian kemana matahari pergi pada saat itu para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui beliau bersabda sesungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy lalu dia tersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya bangunlah kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit di tempat terbitnya kemudian dia berjalan hingga sampai ke tempat menetapannya di bawah arsy lalu dia tersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya kembalilah ke tempatmu pertama kali datang kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit di tempat terbitnya kemudian dia berjalan lagi kemudian dia kembali ke tempat menetapnya di bawah arsy hingga dikatakan kepadanya bangunlah terbitlah dari tempatmu terbenam kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempat terbenammu kabut atau dukon Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan dalam surat ad-dukon ayat 10-11 yang artinya mata tunggulah ketika langit membawa dukon yang nyata yang meliputi manusia inilah azab yang pedih Quran surat ad-dukon ayat 10-11 dukon merupakan kabut asap yang tebal gelap tidak ada oksigen dan teramat panas sehingga mengakibatkan bumi gelap kulitnya selama 40 hari 40 malam saat terjadinya dukon orang beriman hanya merasakan seperti terkenapu sedangkan orang kapir sekujur kulitnya melepuh panas dan keluar cairan di kedua kupingnya setelah bencana dukon terjadi dunia mengalami perubahan iklim yang sangat desyed air susah didapatkan makanan langkah sehingga manusia terangkan kemampuan binatang melata atau dabah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah menjelaskan Rasulullah s.a.w. bersabat sesungguhnya pertanda yang pertama tak memuntung menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata atau gadbah yang menemui manusia pada waktu duha mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi dabah secara bahasa merupakan sejenis menata melata yang bisa berbicara meski demikian tidak ada hadis Rasulullah s.a.w. yang mengutapkan ciri-ciri dabah secara pesifik namun dari keterangan para sahabat nabi yang ditulis dalam buku tanda kiamat besar yang diterjemahkan oleh Mahir Ahmad Ashufi salah satunya sahabat nabi yaitu Ibnu Abbas r.a dia memiliki semua warna hewan yang ada dan memiliki karakter setiap umat karakternya dari umat ini adalah berbicara dengan bahasa Arab yang pasti ad-dabah itu berbicara dengan manusia dalam bahasa mereka masing-masing disamping itu Ibnu Abbas juga mendefinisikan dabah sebagai hewan berambut dan bulu dia mengandung semua warna dan memiliki empat kaki bahkan bentuk gajil dabah juga dijelaskan Ibnu Abbas sebagai hewan berwajah manusia ad-dabah memiliki leher yang panjang terlihat dari timur dan barat wajahnya seperti wajah manusia paruhnya seperti paruh burung besarnya ukuran dabah pun dibuktikan dari keterangan Ammar bin Ashraf r.a ia mengatakan kepala dabah bisa menyentuh langit sementara kakinya belum keluar dari bumi Ibnu Ammar r.a menambahkan saat dabah berlari kecepatannya bahkan seperti larinya kuda selama tiga hari padahal sepertiga badannya juga belum keluar dari bumi sebab itu pula tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari dabah pada hari kiamat kelat ia ditugaskan Allah s.w.t mendatangi manusia di bumi seolah membawa daftar nama mereka semua kemudian dabah juga akan memberikan tanda pada manusia sebagai pembeda mana yang beriman dan kafir hal ini dijelaskan Ibnu Qatsib dalam Al-Bidayah Wa Nihaya saat keluar dari bumi dabah akan mengembaskan debu dari kepala sebari membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihi salam tongkat itulah yang digunakan dabah untuk memberi tanda pada manusia dengan tongkatnya dabah akan menghancurkan hidung setiap orang kafir dan menorehkan kafir di kening mereka ia akan menghiasi wajah setiap orang-orang beriman dan menorehkan muqmin di kening mereka banyak riwayat sahabat yang menjelaskan lokasi munculnya dabah salah satunya hadis riwayat as-salisi dan hakim Rasulullah s.a.w. bersabda dijelaskan bahwa dabah akan muncul di bumi sebanyak tiga kali pertama dabah akan muncul pertama di pedalaman terpelosok kemudian pada kemunculan kedua barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Mekan Rasulullah s.a.w. bersabda ketika orang-orang sedang berada di masjid yang paling agung, terbaik dan paling mulia di sisi Allah yakni masjidil haram Kemunculan Dajjal Kemunculan Dajjal di muka bumi merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari berakhirnya kehidupan di dunia hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah s.a.w. yang artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnanya lebih besar dari Dajjal hadis riwayat muslim lalu siapa Dajjal? apakah berwujud manusia? secara bahasa kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dazzala yang bermakna menutupi menurut kamuslisanul Arab ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut pertama ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan pendapat lain menyebutkan bahwa karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar lalu ada pula yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran dalam buku kemunculan Dajjal dan Imam Madi semakin dekat yang ditulis Ustadz Gayul Rahman Al-Mahfad pendapat yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan Yahudi Madinah Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebab itulah ada beberapa sabda Rasulullah SAW yang mengungkapkan kiri fisik dari Dajjal ini disebutkan bahwa Dajjal adalah sosok pemuda yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang buta ia juga digambarkan sebagai sosok yang telah akan menjadi pecipna fitnah dan huruk hara di tengah-tengah manusia tanpa adanya rasa curiga sedikit pun terutama sahab sudah membaur dengan mereka Rasulullah SAW bersabda yang artinya Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting matanya buta sebelah kanan aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzzah bin Qattan barang siapa diantara kalian menjumpainya maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Tahfi sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri Wahai Habba Allah tegukanlah pendirian kalian hadis riwayat muslim selain itu dalam hadis lain disebutkan bahwa salah satu matanya ada yang tertulis rupin jaiyah kafara selain itu dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah seorang nabi pun diutus selain memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendustan ketahuilah bahwa sahnya Dajjal itu buta sebelah sedangkan rob kalian tidak buta sebelah tertulis di antara kedua matanya kafir hadis riwayat Bukhari Dajjal akan muncul sebagai sosok yang alih dalam agama dan kedas dalam ilmu pengetahuan sebab itulah banyak orang-orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembar ke seluruh polosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya menurut Ustaz menurut Ustaz Khalil Rahman menurut Ustaz Khalil Rahman saat ini Dajjal masih hidup dan tengah di belenggu dengan rantai yang sangat kuat dan kokoh pada masanya nanti hari kiamat Dajjal akan lepas dari belenggunya dan mulai merusak bumi secara membabi buta dan ada pun golongan yang mengikuti Dajjal nantinya yaitu satu kaum Yahudi ketika Dajjal membuat kerusakan dan mendebar pitnah di muka bumi ada kumpulan manusia yang perlu pengutamanya yakni mereka adalah orang-orang Yahudi Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 64 yang artinya setiap mereka menyalahkan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan selain itu Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ash-Shaban, Iran dan jumlahnya ada 70 ribu orang dan mereka memakai tilsat yang menutup pundak dan badan padis syariwayat muslim golongan kedua yaitu setan dan jin kedua makhluk ini tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal mereka akan mencoba membantu Dajjal dan menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini golongan ketiga yaitu orang-orang dengan berlaku sek penyimpang orang-orang ini sudah disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku perkara ini sudah ditentang keras dalam manjaran agama Islam Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya berlaku kau mulut hadis syariwayat kirmiji golongan yang keempat yang akan menjadi pengikut Dajjal yaitu orang yang bermahsia umat Nabi Muhammad SAW menerang melakukan perbuatan tercelak disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal mereka ini adalah orang yang suka bermahsia tidak mahu berkuasa mengabaikan panggilan azim meninggalkan sholat dan pemakan harta riba golongan yang kelima yang akan mengikuti Dajjal nantinya yaitu orang dengan keimanan lemah para wanita akhir jaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya Dajjal akan turun ke Merkona nama sebuah lembah dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya ibunya, putrinya, dan saudarinya dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar mewujud Dajjal hadis riwayat Ahmad itu golongan kaum kawaris kaum kawaris ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkakirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka dikutip dari buku membongkar ciri kaum menafik tafsir surah al-zumu'ah dan menafikun karya syahid Ali Kamani Syekh Nasir Mekarim Syiraji Syekh Jafar Subhani kaum kawaris memang memiliki penilaian sendiri pada Al-Quran kaum kawaris menjadikan ayat Al-Quran keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai slogan mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri kemudian menerangi Ali bin Abi Talib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan keluar di akhir jaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang pemahaman agamanya sedikit akalnya bodoh mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di bungka bunga ini mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati pengerukannya mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran jika kalian menjumpai mereka bunuhlah mereka karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil mengurang mereka hadis ribu ayat muhkhor na'udzubillahimazalik semoga kita tidak terkena fitnah Dajjal dan tidak termasuk golongan-golongan orang yang membuti Dajjal tanda yang kelima menurut Rasulullah SAW iaitu diturunkannya Isa bin Maryam setelah Dajjal melakukan perusakan di muka bumi menebar fitnah menanggap dirinya Tuhan menimbulkan huru hara Allah SWT menurunkan Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal Nabi Isa AS turun di menara putih yang terletak sebelah timur kota Damascus di Syam, Syria Nabi Isa AS menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat apabila beliau menundukkan kepala maka seolah-olah meneteskan air apabila beliau mengangkat kepala seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara tidak seorang kapir pun mencium nafas luar melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang Nabi Isa turun di tengah golongan yang dimenangkan At-Taifatul Mansur yang artinya yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal beliau turun pada waktu didirikannya sholat subuh dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut yaitu Imam Mahdi beliau tidak membawa syariat baru namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir jaman tercantum di dalam Al-Quran dan surat As-Sunnah yang syahi bahkan riwayat-riwayatnya mutawattir direwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 55 yang artinya ketika Allah berfirman Hai Isa sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir hajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat kemudian hanya kepada akulah kembalimu lalu aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya Al-Imran ayat 55 Turunnya Nabi Isa AS memberikan hikmah yang besar diantaranya membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa AS padahal Nabi Isa AS akan membunuh pimpinan mereka yaitu Dajjal Sesungguhnya Nabi Isa AS mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Muhammad SAW dan beliau berdoa agar dimasukkan diantara mereka umat Nabi Muhammad SAW lalu Allah SWT mengabulkan doa beliau ketika beliau turun pada akhir jaman dan beliau menjadi mujadid pembaharu agama Islam bahwa turunnya Nabi Isa AS dari langit untuk dimakamkan di bumi karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di selainnya turunnya Nabi Isa AS membongkar kebohongan Nasrani menghancurkan salib membunuh babi menghapus upeti atau pajak beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jarak antara dia dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat tidak ada Nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa AS dengan Rasulullah SAW Nabi Isa AS berhukum dengan syariat Muhammad SAW dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW jamannya Nabi Isa AS adalah zaman yang penuh ketenangan keamanan, keselamatan Allah mengirimkan hujan yang beras menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan harta berlimpah serta dihilangkannya sifat-sifat iri, benci dan dengki lamanya Nabi Isa AS tinggal di bumi adalah selama 40 tahun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibad Rasulullah SAW bersabda yang artinya beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana Tanda yang ke-6 yang disebutkan Rasulullah SAW ke para sahabat yaitu keluarnya Yajud dan Ma'jud Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 94 yang artinya mereka berkata Wahai Yul Karnein sungguh Yajud dan Ma'jud itu mahluk yang berbuat kerusakan di bumi maka bolehkah kami membayar mu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka Yajud dan Ma'jud adalah manusia keturunan Nabi Adam AS tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang namun yang membedakan yakni sifat jahat serang bangkai mereka dan mencampakannya tempat yang dikendaki Allah SWT setelah itu Allah SWT menurunkan hujan yang menimpar rumah dari tanah liat dan bulu selama 40 hari air tersebut mencuci bumi dan meninggalkannya dalam penduduk seperti danau selanjutnya dikatakan kepada bumi tumbuhkan buahmu dan kembalikan keberkahanmu dan pada saat kaum muslimin merasakan kedamaian Allah SWT mengirimkan angin segar di bawah ketiak mereka lalu mencabut turuh setiap muslimin atau mengatakan mukmin dan yang tersisa manusia-manusia jahat yang melakukan hubungan badan seperti keledai dan pada mereka lah terjadilah kiamat tanda yang ketujuh menurut Rasulullah SAW yaitu tenggelamnya bumi bagian timur setelah Allah tenggelamkan bumi bagian timur Allah lanjutkan menenggelamkan bumi bagian barat sebagai tanda yang kedelapan lalu kemudian Allah tenggelamkan jajirah Arab Kota Mekah sebagai tanda yang kesembilan tanda yang kesepuluh yang disebutkan Rasulullah SAW yaitu munculnya api dari Yaman dan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul itulah 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW semoga menjadi pelajaran untuk kita dan memperkuat iman Islam kita amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh